Huruf lang dibaca tafkhim hanya pada lafad jalala Yaitu ketika lafad jalala didahului oleh huruf yang berharukat fathah atau bombah Bismillah, sahabat ketika yang berbahagia Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang huruf-huruf yang terkadang dibaca tafkhim Dan terkadang dibaca tertik Pada materi sebelumnya kita telah membahas bahwa tafkhim adalah sifat kebal yang ada pada huruf saat mengucapkannya Sedangkan tertik adalah sifat tipis yang ada pada huruf saat mengucapkannya Di antara huruf hijaya, ada huruf yang terkadang dibaca tafkhim dan terkadang dibaca tertik Hurufnya hanya ada tiga, yaitu alif, lam, dan roh Baiklah, kita mulai pada huruf alif Alif dibaca tafkhim atau tertik tergantung pada huruf yang mendahulunya atau huruf sebelumnya Jika huruf sebelumnya dibaca tafkhim, maka alif pun dibaca tafkhim Sebaliknya, jika huruf sebelumnya dibaca tertik, maka alif pun dibaca tertik Contoh ketika alif dibaca tafkhim, misalnya Atau contoh ketika alif dibaca tertik, misalnya Ba, sa, da, dan seterusnya Selanjutnya adalah huruf lam Huruf lam dibaca tafkhim hanya pada lafad jalala Yaitu ketika lafad jalala didahului oleh huruf yang berharap katfadha atau bomma Misalnya ketika membaca innallaha, allahumma, atau rasulullahi, addullahi Ada pun selainnya, kembali pada sifat asal, yaitu istifad Dengan dibaca tertik Berikutnya adalah huruf roh Pada huruf roh dibagi menjadi tiga keadaan Yang pertama adalah roh yang selalu dibaca tafkhim Yaitu terdapat delapan keadaan seperti pada tulisan ini Misalnya ketika membaca roh, ruh, daw Yang kedua roh yang selalu dibaca tertik Yaitu empat keadaan seperti pada tulisan ini Misalnya ketika membaca ri Atau fir Sedangkan yang ketiga adalah roh yang boleh dibaca tafkhim dan boleh pula dibaca tertik Seperti pada dua keadaan ini Ada pun perbedaan bentuk lidah ketika membaca roh yang dibaca tafkhim dan roh yang dibaca tertik Seperti pada gambar ini Yaitu ketika membaca roh yang dibaca tafkhim Pangkal lidah dinaikkan ke langit-langit Ada pun ketika membaca roh yang dibaca tertik Maka pangkal lidah tidak dinaikkan ke langit-langit Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!